Tim peneliti gabungan dari Indonesia dan Australia berhasil menemukan bukti amputasi paling awal dari zaman batu yang pernah tercatat sejauh ini penemuan ini berasal dari liang Tebo sebuah gua batu kapur di daerah terpencil sangkulirang mengkalihat di Kalimantan Timur Indonesia Di gua tersebut, para peneliti menemukan sisa-sisa kerangka seorang pemburu muda yang bagian kaki kiri bawahnya mengalami proses amputasi oleh ahli bedah prasejarah pada 31.000 tahun yang lalu Temuan ini dianggap sebagai bukti paling awal dari sebuah tindakan medis yang kompleks dan puluhan ribu tahun lebih awal dibanding operasi zaman batu yang ditemukan di situs-situs di seluruh Eresia Tim peneliti dari Indonesia terdiri atas tim arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Tim dari Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung dan tim dari Balai Pelestarian Jagar Budaya Kalimantan Timur Adapun tim dari Australia antara lain terdiri atas tim arkeolog dari Griffith University dan University of Western Australia Prof. Maxim Max Obert dari Griffith Center for Social and Cultural Research Salah satu pemimpin proyek penelitian ini mengatakan bahwa temuan baru ini awalnya terungkap pada tahun 2020 selama penggalian arkeologi di Liang Tebo Daerah ini hanya dapat diakses dengan perahu pada waktu-waktu tertentu dalam setahun Ekskavasi arkeologi tersebut diawasi oleh Tim Maloney Peneliti dari Griffith University bersama dengan India Ella Dilkes Hall dari University of Western Australia dan Andika Priyatno dari Balai Pelestarian Jagar Budaya Kalimantan Timur Tim di lapangan terkejut ketika melihat ada kerangka manusia yang kehilangan bagian kaki kiri dan tungkai bawahnya Analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh Melandri Vlock ahli paleopatologi dari University of Sydney mengkonfirmasi adanya pertumbuhan tulang yang berhubungan dengan penyembuhan Hasil analisisnya menyimpulkan bahwa anggota badan itu telah diamputasi melalui pembedahan beberapa tahun sebelumnya ketika individu tersebut masih anak-anak Menurut Vlock, hal ini merupakan sebuah kejutan besar bahwa pemburu purba ini selamat dari operasi yang sangat serius yang dapat mengancam keselamatannya bahkan bekas lukanya pun telah tertutup dengan baik Kelompok masyarakat ini telah tinggal selama bertahun-tahun di daerah pegunungan dengan mobilitas yang berubah dan bukti amputasi ini menunjukkan tingginya Derajat kepedulian masyarakat Sebelumnya, penelitian arkeologi di wilayah Eresia dan Amerika telah menemukan tulang manusia yang menunjukkan tanda-tanda adanya operasi amputasi pada zaman prasejarah termasuk lubang yang dibor di bagian tengkorak atau trepanasi Sebelumnya, bukti tertua adanya operasi amputasi pada manusia ditemukan pada kerangka berumur 7.000 tahun dari seorang petani zaman batu dari Perancis yang pulih setelah lengannya dipotong Dibanding temuan-temuan sebelumnya yang umurnya lebih muda penemuan bukti operasi amputasi pada manusia dari sekitar 31.000 tahun yang lalu di Kalimantan Jelas memiliki implikasi besar bagi pemahaman kita tentang sejarah kedokteran Ujar Maloni Sebelumnya, para ahli berasumsi bahwa manusia tidak memiliki keahlian dan teknologi untuk melakukan prosedur yang sulit seperti operasi amputasi setidaknya hingga puluhan ribu tahun kemudian atau setelah munculnya komunitas pertanian dan pedesaan yang mengubah tatanan kehidupan dalam 10.000 tahun terakhir Pergeseran dari pola berburu dan mengumpulkan makanan kebertani di akhir zaman S diperkirakan memunculkan masalah kesehatan yang sebelumnya tidak diketahui yang kemudian mendorong kemajuan teknologi medis mungkin termasuk berbagai bentuk operasi di zaman batu kata Maloni Prof. Albert mengatakan bahwa penemuan baru di Kalimantan ini menunjukkan bahwa manusia telah mengembangkan pengetahuan anatomi dan keterampilan medis tingkat tinggi yang diperlukan dalam proses amputasi anggota badan jauh sebelum spesies kita mulai bertani dan tinggal di pemukiman secara permanen Hal ini sesuai dengan bukti bahwa pemburu zaman S di belahan dunia ini memiliki cara hidup budaya yang canggih seperti yang ditunjukkan pada seni gambar cadas periode awal di Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang berdekatan Momen kengerian yang dialami para pasien ahli bedah pada abad pertengahan di Eropa meski dengan menggunakan pengobatan modern baru mampu mencapai keberhasilan setelah adanya penemuan antiseptik pada abad sebelumnya Adi Agus Oktaviana, mahasiswa Doctor of Philosophy Griffith University yang peneliti arkeologi dari PR Arkeometri or Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan adanya kemungkinan bahwa beberapa seniman pendahulu dari daerah ini juga telah mengembangkan pengetahuan medis tingkat lanjut Menurut Maloni, masih menjadi pertanyaan apakah penemuan di Liang Tebo ini hanyalah bukti pertama yang diketahui untuk kompleksitas budaya medis pemburu pengumpul yang jauh lebih luas pada periode awal prasejarah manusia ini Atau, jika komunitas ini menghuni Kalimantan 31.000 tahun yang lalu yang pada saat itu masih merupakan bagian dari benua Super Eresia Sunda mereka telah memperoleh tingkat kemahiran yang luar biasa tinggi di bidang ini Satu kemungkinan adalah bahwa tingkat infeksi yang cepat di daerah tropis yang panas dan lembab mendorong mereka untuk memanfaatkan farmasi alami tanaman obat di hutan hujan yang kemudian mengarah pada perkembangan awal dalam penggunaan sumber daya botani untuk anestesi, antiseptik, dan perawatan penyembuhan luka lainnya kata Dilkes Hall Menurut Pindi Setiawan, salah satu anggota tim riset dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Temuan ini memberikan implikasi yang besar untuk memperkuat bukti kawasan Kares Sangkulirang Mangkalihat sebagai sebuah situs warisan dunia Ada pun bagi Sofuan Nurwidi dari Pusat Riset Arkeometri Badan Riset dan Inovasi Nasional Penemuan ini merefleksikan kompleksitas sosial masyarakat pemburu pengumpul pada periode Pleistocene akhir sekitar 31.000 tahun lalu di Nusantara Ketika kondisi lingkungan rata-rata lebih sejuk dibandingkan saat ini Penanganan kondisi kesehatan melalui operasi amputasi mengindikasikan bahwa masyarakat pemburu pengumpul berusaha mempertahankan komposisi jumlah anggota mereka untuk dapat bertahan di hutan hujan tropis dengan segala potensi bahayanya Demikianlah pembahasan tentang bukti amputasi tertua pada manusia zaman batu ditemukan di Kalimantan Jika ada yang kurang atau salah tentang penjelasan di video kali ini, silakan beri masukan melalui komen di bawah Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya